...rasa syukur atas rumah baru yang ditempatinya, kemarin Melani Ricardo menggelar acara syukuran. Dalam acara tersebut, Melani dan juga keluarga mengundang anak-anak penderita kanker. Good People janji Melani Ricardo untuk mengundang anak-anak penderita kanker dari salah satu yayasan setelah rumah barunya selesai, nampaknya memang tidak main-main. Terbukti presenter heboh itu kemarin mengajak anak-anak itu untuk mengunjungi rumah barunya yang terletak di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Jangan terlepati, jangan terlalu terjadi, jangan terlalu terjadi. Sukuran ini memang sengaja saya lakuin, sebetulnya belum mengundang semua teman-teman, makanya kebanyakan sekarang ini keluarga, hanya keluarga sama adik-adik dari KG Ayasan Kanker Indonesia sama dari AI Ayasan Kanker Indonesia. Intinya adalah adik-adik yang sedang berjuang dengan sakit kanker, karena itu udah kawal saya. Saya pernah ngucap, waktu itu, waktu saya mengunjungi ke YKK, saya bilang kalau nanti rumah saya jadi, saya mengundang mereka. Jadi pengen berenang, rame-rame, cuma karena kondisinya kan ternyata saya konsultasi nggak bisa. Mereka juga kayak tadi kan panas, udah capek, gampang lelah, karena kan kemoterapi itu kan membuat ekstra energi. Iya, jadi saya juga ngerti, jadi mereka udah disiapkan mobil, kita jemput, kita antar pulang, dan mudah-mudahan ini kaul, ucapan, dan harus dilakuin kan. Karena banyak keluarga punya histori sakit kanker. Sepupu saya dua orang sakit kanker, mamanya Tyson dua kali terserang kanker juga, dan sekarang, you know that? Ya, besok. Papanya Tyson juga lagi mau operasi juga sakit kanker. Jadi, banyak sekali memang dari keluarga saya itu yang sakit kanker. Jadi, itu yang mau kita patahkan dalam doa, supaya kalau ada penyakit keturunan, kita mau putuskan dengan doa, dan itu cuma salah satu cara juga, supaya kita, ya karena nggak bisa ngelakuin apapun juga gitu kan, buat mereka hanya bisa melakukan memberikan encouragement atau support sama mereka. Nggak harus selalu berarti uang, tapi juga bikin, ya mereka kan kalau ketemu, bahasa mereka, ketemu artis kan senang gitu loh. Nah, mudah-mudahan, ya kan, ketemu artis kan senang gitu kan, yang di TV, ya mudah-mudahan gitu, dengan mereka ketemu langsung, dan kita rangkul secara langsung, ada semangat gitu loh, spirit. Karena yang sebetulnya kalau begitu pada saat anak terkena kanker itu kan, yang hancur hatinya itu kan sebenarnya bukan cuma anaknya yang harus berjuang, tapi kan orang tuanya, bapak ibunya juga kan, pagi, sore, malam, tiap hari harus menemani dan bersupport mereka. Jadi, mudah-mudahan ini adalah salah satu cara aja. Ketemu sama mereka itu, jadi lebih banyak bersyukur gitu kan. Karena kalau kita main tiap hari nge-gang ya sama temen-temen yang sama, secara ekonomi, apa, kesehatan, temen-temen artis semua, rasanya kadang-kadang tuh ngerasa kurang, 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 kurang gitu. Tapi begitu ketemu sama mereka, kita jadi ngerasa lebih bersyukur, dengan grateful person gitu ya. Artinya, apa namanya, ya banyak sih harapan, cita-cita, impian. Tapi, kalau impian itu pun belum tercapai saat ini Tuhan belum kasih, kadang-kadang kan kita suka kesel, suka sebel gitu loh. Nah, mudah-mudahan sih tetap harus bersyukur, walaupun ada banyak hal yang mungkin masih saya sama Tyson pengenin gitu, mungkin belum tercapai sekarang, tetap bersyukur, karena overall di atas segalanya, yang penting Tuhan kasih kesehatan. Kalau aku sih berusaha untuk ini aja, Mbak, bersyukur, Tuhan kasih rumah, walaupun agak jauh, tetap ini adalah rumah yang kita bisa saat pulang, kita bisa recharge energi, recharge iman, saat kan persaingan kerja, kadang-kadang kan banyak yang bikin hati. Ya, kadang-kadang kan nggak selalu bersuka cita, up and down dalam pekerjaan, dalam kesalahan itu kan biasa. Nah, saat kita pulang ke rumah, mudah-mudahan rumah ini yang bisa selalu merrecharge energi, iman, dan kesehatan kita. Wuh, sekali lagi selamat untuk rumah barunya, airnya bisa ditempati sekarangnya di daerah Bekasi. Dan juga tidak lupa untuk mengundang, tentunya untuk berbagi ya, dari YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Luar biasa sekali, masih di momen yang luar biasa ini, masih ingat untuk berbagi ya, tapi kamu tahu nggak, rumahnya ini memang sengaja didatangkan arsitek, itu dari Australia. Serius, Deva? Betul, jadi arsitek Australia yang merancang rumah dari Melanie Ricardo, sedemikian rupa gitu. Pokoknya sekali lagi selamatnya pasti happy banget sekarang ya. Yes. Apalagi punya tempat bermain, kemudian juga kolam renang untuk sang anak Chloe. Oke, dan kita beralih ke...